Karena kan setiap hari berita itu beda-beda, jadi lebih baik tuh kita kalau bisa analisa tiap hari sebelum buka posisi, jadi kita tahu nih, sekarang itu lagi di... Jadi selamat malam ya semuanya, perkenalkan aku Ryo Wibawa, aku akan menyampaikan presentasi singkat mengenai cara membuat analisa sebelum trading. Jadi yang pertama itu kita harus tahu dulu apa itu analisa. Nah analisa itu arti singkatnya itu kita mencari informasi lebih untuk dari suatu kejadian atau peristiwa untuk mengetahui sebenarnya yang orang-orang ngomongin itu benar atau enggak dan supaya kita mendapatkan pengertian yang lebih dalam dari kejadian atau peristiwa yang lagi dibahas. Terus berikutnya, kenapa sih kita harus analisa sebelum trading? Nah jadi kenapa kita harus analisa itu? Yang pertama kan dengan analisa itu kita pasti membaca berita, membaca news gitu-gitu dan data ekonomi. Nah dengan itu kita jadi tahu nih, apa sih yang mata uang apa yang lagi rame diomongin atau yang jadi hot topic di berita? Nah biasanya mata uang jadi hot topic itu pasti pergerakannya lebih gede, jadi profit kita bisa lebih banyak. Nah selain itu kita juga bisa tahu nih, untuk mata uang yang sedang dibahas ini beritanya mendukung atau malah melemahkan mata uang tersebut. Karena kan setiap hari berita itu beda-beda, jadi lebih baik tuh kita kalau bisa analisa tiap hari sebelum buka posisi. Jadi kita tahu nih, sekarang itu lagi di, sekarang itu mata uangnya lagi dibahasnya itu bagus apa malah melemahkan mata uang tersebut. Aku akan lanjut ke langkah-langkah membuat analisa. Nah jadi yang pertama itu tentunya kita mencari topik berita dulu. Biasa sih nyarinya di web-web, website-website berita yang terkenal. Yang aku pakai itu CNBC dan Routers. Terus yang kedua itu, nah dari berita itu kan ada banyak tuh. Nah kita cari aja yang menarik perhatian kita gitu. Misalnya dia lagi membahas tentang US atau membahas tentang OIL. Terus kita buka, terus kita baca. Kita baca kan dia dengan bahasa dari dianya itu kan kadang panjang dan ribet kan. Susah kita mengerti. Jadi kita baca dulu. Nah baru kita buat rangkuman sendiri. Kita tulis aja. Menurut kita itu, berita ini tuh poin pentingnya tuh apa sih? Apa yang sebenarnya jadi patokan buat melemahkan atau menguatkan mata uang yang sedang dibahas di berita itu. Terus ada juga untuk analisa teknikal itu, biasa aku pakainya support dan resistance. Jadi kita tarik garis support, tarik garis resistance. Misalnya kalau mau sell, ya kita open posisi di resistance. Kalau mau buy, open posisi di support. Terus yang kedua, ada indikator sideways. Atau kita kenal dengan nama stochastic. Jadi indikator stochastic ini bisa kita pakai kalau marketnya emang lagi sideways. Jadi gerakannya dari titik A ke B, terus dari B ke A, A ke B. Nah kalau untuk indikator trending itu, biasa aku pakainya MACD. Ini tuh kalau misalnya ada news yang heboh atau breaking news. Nah kalau indikator MACD ini, kita pakai buat tahu nih, sebenarnya dia akan gerak naiknya tuh berapa lama? Atau akan ada koreksi di titik mana gitu. Nah udah begitu aja sih dari aku. Yang saya ingin tanyakan tuh sederhana sebenarnya. Coba buat analisa sekarang. Yang kemarin, hari ini. Kalau hari ini mau paling di demenin itu. Kalau bisa nyawer, nyawer tuh ya kan kalau bener. Kalau salah ya biasa lah. Kan kita kalau salah mah dibully. Kalau bener ya gimana. Om, ini contoh. Aku ambil contoh yang kemarin aja. Jadi bisa tahu gerakannya hari ini. Sama tulisannya Om juga ya. Karena kan biasanya kan kalau mentor-mentor kelas alay itu kan biasanya dia membahas yang sudah kejadian kan gitu ya. Nah sekarang kita kembali tahu Om analisanya kemarin apa. Kejadian nggak ya hari kemarin itu? Karena analisa pagi misalnya. Eh bentar ya. Om kalau analisa jam berapa ya kira-kira? Jam 10, jam 11 biasa Pak. Oke jam 10, jam 11. Lalu betul nggak malamnya itu kejadian gitu. Yuk silahkan. Share screen lagi ya? Nggak usah. Pulang aja. Oke jadi ini aku kemarin nih jam 11. Aku buat analisa tentang harga minyak. Jadi harga minyak itu kan berhubungan dengan oil. Nah oil itu berhubungan dengan mata uang Kanada. Kenapa? Karena Kanada itu salah satu negara penghasil minyak terbesar. Jadi kalau minyaknya naik otomatis penghasilan dari negara Kanada juga ikut meningkat. Nah jadi kemarin tuh ada berita intinya itu harga minyaknya. Dia membahas kalau harga minyak itu naik. Karena... Bentar Om, potong ya. Kan saya mah mewakili itu. Netizen ya kan. Netizen mah bebas ya kan nanyanya. Gini. Om kalau itu kan berita banyak. Tiba-tiba kok tiba-tiba milih minyak gitu loh. Kenapa nggak milih yang lainnya kan ada tuh. Kripto kayak apa. Kenapa hari itu kok milih minyak ya. Gimana yang kita berpikir itu harus dipilih gitu. Jadi sebenarnya kan gini Pak. Aku kan misalnya aku buka router. Oke. Kan dia ada banyak kan. Nah biasa tuh aku lihatnya satu persatu dari ini. Misalnya aku buka Asia Pasifik atau ini. Nah terus misalnya... Anggeplah yang ini menarik nih. Terus aku open in new tab. Terus aku cari lagi yang lain semuanya. Jadi intinya... Anda dapet satu berita itu bukan karena langsung cap chip chip langsung dapet gitu kan ya. Karena Anda baca semuanya. Lalu dicari hubungannya. Lalu Anda tentukan. Gitu. Ya udah lanjut lagi dah. Itu doang kita mengganggu-ganggu. Terus. Tadi kan udah sampai sini ya. Adanya peningkatan ekspor Tiongkok. Lalu ada pengesahan RUU Infrastruktur Amerika Serikat. Yang dia itu membahas tentang pembangunan infrastruktur. Nah tentunya itu kalau pembangunan kan berarti butuh bahan bakar dong. Nah salah satunya itu minyak. Dengan adanya pengesahan ini otomatis bakal ada pembangunan. Jadi minyak akan dibutuhkan. Nah setelah itu... Di minggu lalu itu kalau nggak salah hari Jumat. ada hasil pertemuan OPEC dan OPEC Plus. Ini tuh organisasi yang berisikan negara-negara yang memproduksi minyak. Nah pokoknya mereka tuh... Keputusan dari meeting mereka itu... Mereka nggak mau menambah produksi minyak. Melebihi yang telah mereka janjikan. Jadi produksinya tiap bulan segitu aja. Padahal kan kebutuhan semua kebutuhan akan minyak itu lagi naik. Nah tentunya kalau misalnya kebutuhannya naik tapi supply-nya tetap pasti harganya akan naik karena barangnya menjadi lebih langka. Selain itu ada juga laporan dari bank di Amerika Serikat. Katanya itu permintaan global untuk minyak itu hampir kembali ke tingkat sebelum pandemi. Berarti kan pemulihan ekonomi terjadi mana-mana tuh. Nah bahan bakar pasti dibutuhkan dulu untuk kegiatan ekonomi. Jalannya kegiatan ekonomi. Oke. Dengan adanya berita-berita tadi lalu dapat disimpulkan menjadi kesimpulannya menjadi... Kesimpulannya minyak semakin dibutuhkan. Tapi produksi tidak ditambah berarti harga pasti naik gitu harga minyak. Karena supply-nya nggak ada di mana naik oke kita bilang minyak akan naik. Terus biasa kalau harga minyak naik berdampaknya itu kepada mata uang Kanada. Jadi mata uang Kanada biasa ikutin gerakan harga minyak. Oke. Jadi kita pilih Kanada ya. Bagaimana cara milih musuhnya nih? Kan bisa dong. Kanada sama US gitu kan. Kanada sama Tegal gitu kan bisa. Nah kalau untuk lawannya itu. Biasa dari news juga aku. Misalnya aku baca news terus ternyata melemahkan mata uang itu juga aku kalian pilih. Atau nggak dari E25. Ada indikator ekonomi gitu lah ya. Jangan menyebut merek bahaya. Oh iya. Indikator ekonomi. Oke akhirnya dipilih? Aussie. Oke. Karena dia keadaannya ekonominya bisa menjadi lebih buruk dibandingkan Kanada gitu ya. Dia waktu itu habis buka lockdown. Tapi kebijakan monitor dari banknya itu dibilangnya inflasi masih rendah. Jadi otomatis nadanya Dovis kan. Dia nggak mungkin segera taper ataupun naikin suku bunga. Jadi aku pilih Aussie. Oke. Nah setelah itu baru ditentukan di mana entry-nya, di mana exit-nya. Itu menggunakan apa? Aku pakai support resistant aja kayak biasa. Oke. Tandanya kita masuk ke trading view coba. Iya kan? Kita lihat candle-nya yang kemarin itu betul nggak? Anda bayar apa sell ya? Aku sell. Oke. Tandanya AUD, CHD. CHD. Oke. Dan hasilnya adalah? Kemarin turun. Hari ini turun lagi. Oke. Baik Bapak dan Ibu. Itu kira-kira gambarannya. Silahkan share screennya ditutup. Kita balikan lagi mic-nya ke Pak Joshua sebelum dia pulang. Lanjut Pak Joshua. Baik. Om Rio yang bertanya sudah cukup banyak. Jadi Bapak Ibu yang ingin menanyakan mengenai apapun di webinar ini. Jangan lupa untuk mention nama narasumber yang ditanyakan. Pertanyaan Pak Joseph Arnot adalah. Jika data CPI nanti malam bagus. Apakah inflasinya akan naik Pak? Kalau data inflasinya akan naik Pak. Sumpah. Saya polos aja baca. Tadi pagi saya sudah buat artikelnya. Dan kita bisa lihat dampaknya. Ya. Kira-kira kita. Inflasi pasti naik. Gak mungkin gak. Kalau si PR-nya bagus. Ya. Ya kan 5,4. Tapi bisa naik 5,9. Mengerikan ya. 30 tahun paling kuat. Inflasinya. Gak ngeri-ngeri ya. Makanya dia lada bingung tuh. Pada saat inflasi naik terus. Pertumbuhannya. Gak bagus. Nah itu PR-nya The Fed lah. Karena Pak Joseph. Kita yang pusing. Lanjut Pak Joseph. Oke. Saya tahu nih arah pertanyaan Pak Joseph adalah. Kalau si PR-nya naik. Gold-nya naik. Atau gold-nya turun Pak. Oke. Itu adalah pertanyaan 1 juta umat trader Indonesia. Yang lagi pada nge-sell atau nge-buy gold. Semua pada pakaian hukun. Ya kan. Padaan Ibu. Yuk. Kalau kita trading ada baiknya. Kita jangan pernah berharap. Berharap harga akan naik. Berharga turun gitu. Kenapa pegel. Ya. Yang bagus adalah kita harus tahu dulu arahnya mau kemana. Pada pembukaan tadi. Saya selalu mengatakan. Bahwa yang namanya fundamental. Itu kayak musim. Oke. Itu musimnya musim hujan misalnya. Jadi kalau kita mau lihat. Dolar saat ini. Itu musimnya musim hujan. Nah kebalik ya. Musim panas gitu. Dia mau coba untuk menarik likuiditas. Sehingga dolar akan menguat. Ujungnya itu dulu bos. Kita kalau punya ujungnya kita enak tuh. Kalau apapun alasannya. Dolar akan menguat. Kenapa? Karena inflasinya itu naik. Kenapa dolar menguat? Karena peredarannya akan ditarik. Oke. Itu dulu harus sepakat. Kalau enggak sepakat repot. Kalau tiba-tiba orang ngobrol. Yang satu pakai fundamental. Satu lagi pakai technical. Kagak. Nyambung. Gitu. Ntar. Jagak sembung bawa celurit. Ntar ujungnya ya. Jadi. Kita harus tahu bahwa kedepannya US akan menguat. Kapan? Ya nanti berjalan gitu. Sama seperti Anda beli suatu rumah. Suatu tanah. Yang hari ini tuh tanah itu kosong. Pinggir-pinggirnya enggak ada apa-apa. Terus Anda tanya. Ini kapan harganya akan naik? Ya belum kali. Bos ini kan ada rencana. Jalan tol mau ngelewatin lokasi tanah tersebut. Sehingga nanti harga tanah akan naik. Ya nanti sabar dong. Lihat dong. Apakah ada kegiatan. Apakah ada pengukuran. Apakah Pemda sudah mulai mengirimkan mobil-mobil atau kendaraan berat. Itu otomatis harga akan naik gitu. Nah kalau tanahnya sekarang lagi banjir ya. Kalau harganya turun ya Anda mau ngapain? Beli lagi lah tanah sebelahnya. Mau saya mau di cut loss. Itu kayak grup sebelah aja main cut loss-cut loss. Bapak dan Ibu. Jadi saat ini fundamentalnya untuk dolar memang kuat. Oke teknikalnya lagi turun. Terus saya mau sel dolar gitu. Buat saya logikanya gak dapet. Jadi kalau fundamentalnya menguat dolarnya. Lalu teknikalnya lagi melemah. Ya saya tungguin. Sampai fundamentalnya kan gak berubah. Tetap menguat. Teknikalnya saya tunggu habis. Dia menguat juga. Di situ akan saya buy dolar. Nah kita nanyaannya kan pasti sama sama Pak Josua. Terus nanti goldnya kemana. Ya kan nenek-neneknya seteru juga tahu. Kalau dolar yang kuat pasti emasnya kelar. Jatuh kira-kira gitu ya. Buat lucu-lucuan aja. Jadi kira-kira gimana Om Ryo? Kalau dolar yang menguat emasnya kemana? Proksesi turun. Ya jadi Bapak dan Ibu yang sell gold. Nanti kalau goldnya naik nanti. Jafri aja Om Ryo. Bukan saya yang jawab. Next Pak Josua. Oke Pak. selamat menikmati